Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan eliminasi kasus malaria di Indonesia masih terkendala pengadaan vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mencontohkan layaknya penanganan COVID-19 berhasil karena adanya vaksin. Untuk itu Menkes menekankan kasus malaria juga dinilai dapat ditekan dengan vaksin. Bertempat di gedung sujudi Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan mengungkapkan eliminasi kasus malaria di Indonesia masih terkendala pengadaan vaksin. Ia menambahkan mencontohkan layaknya penanganan COVID-19 berhasil karena adanya vaksin. Untuk itu Menkes menekankan kasus malaria juga dinilai dapat ditekan dengan vaksin. Menteri Kesehatan menilai penyakit menular di seluruh dunia akan dapat terkendali dengan adanya vaksin. Ia juga meminta Susilo Bamangido Yono selaku penasihat khusus Aliansi Malaria pemimpin Asia Pasifik untuk membantu vaksin malaria dapat dihadirkan di Indonesia secepatnya. Selain itu Budi juga menyebut Indonesia perlu mengoptimalkan surveillance guna percepatan eliminasi kasus malaria. Yang kedua mengenai vaksinasi. Vaksinasi ini sudah ada baru keluar sakit. Tapi cocoknya untuk string atau spesies yang ada di Afrika. Nah sekarang kita coba di Indonesia yang bisa cocok dengan yang ada di Indonesia. Vaksinasi ini sudah ada 4 jenis varian dari malaria ini. Jadi di Indonesia itu kadang-kadang ke 4-4nya ada di Indonesia. Sebenarnya untuk politik armas rumahnya bagus, tapi untuk pengobatan penyakit semua variannya ada. Jadi memang membutuhkan vaksin yang lebih rumpah. Dan kalau mau diperlutaskan otomatis kita akan diberikan di daerah yang endemisi taset ini. Yang tinggi kasusnya. Yaitu khususnya di Papua, ada di Maluku, ada di Nusa Negara, dan di Sengitir. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.